Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyerahkan tiga nama terpilih untuk menjadi calon penjabat gubernur DKI ke Kementerian Dalam Negeri, Rabu 14 September 2022. Ketiga nama calon penjabat gubernur tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. Prasetyo menyampaikan ketiga nama tersebut diterima Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro dan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk ditindak lanjuti. Prasetyo mengaku menyerahkan secara penuh mekanisme seleksi dan sidang yang akan dilakukan tim penilai akhir Kemendagri bersama sejumlah instansi terkait kepada tiga calon PJ Gubernur Usulan DPRD DKI. Saya ingin mengaku adalah kumpulan, tidak. Oke, jadi diterima oleh Pak Sairudda, karena sebelum kata oleh ke-11 pagi, Setelah ke-11 pagi memuaskan Pak Angis dan Pak Surnia Selesai, mekanisme La Pasir, dan diatur, dan diaramarkan, dan diaramarkan oleh Pak Sairuddaan, Pak Ketua, respon dari Pak Medagri bagaimana setelah menerima tiga nama itu? Di lokasi yang sama staf khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa ketiga nama calon PJ Gubernur yang telah diterimanya akan secepatnya diverifikasi untuk mengetahui apakah seluruhnya sudah memenuhi syarat atau tidak, barulah selanjutnya bisa diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Langsung kepada sejainya untuk memang kita tambung karena mentanismenya nanti ini akan semuanya diberifikasi dulu persyaratan komilnya, administrasinya, dan lalu nanti akan dibawakan oleh Pak Medagri, disuruhkan ke Presiden. Nah, seperti mekanisme yang sudah ada, itu nanti Pak Presiden memimpin langsung kebahasan bersama lembaga lembaga ataupun teman-teman terkait, itu nanti diputuskan karena ini kewenangnya di presiden. Bumas Kertariat DPR DKI melaporkan.